Ini daripada ngilangin penasaran Biarin dah, meledak-meledak Kita cobain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel G3 Gue mau ngomong apa, bingung sebetulnya Hari ini kita masih mau membahas Untuk seputar brand molar Ya guys, ya Ya guys, ya Dulu itu banyak racun dengan lagi-lagi Sekarang banyak racun dengan Ya, ya, hmm, ya, ya, hmm Ya guys, ya, hmm Kan ada yang komen kayak begitu Jadi kita jelaskan sedikit ya Itu adalah memang kekurangan bayu Ya, itu jadi Kekurangan bayu Tapi menjadi kelebihan si bayu Ya guys, ya Oke Di samping gue udah ada Ya, ini molar Bare tool only Cordless impact drill Dengan kapasitas maksimalnya di 13 mili 20 volt 60 Nm RPM-nya terbagi Ya, ini mungkin terbagi ya Oh, sorry One speed Kalau nggak salah Ini nggak ada Untuk variable speed-nya kayaknya Di sini nggak ada Dia 0-2000 RPM per menit Molar dengan tipe MLR CID-20500 strip U Lo bisa dapetin Di semua marketplace Dengan harga kurang lebih Di 400 ribuan Wow Murah banget Kenapa gue bisa bilang murah banget? Karena memang lagi sedang Trendingnya dengan hashtag Wow Gimana yuk Mula banget Ya, ini Produk Ya, ini gue pengen penasaran juga Gue pengen tes Sebetulnya Ini udah agak lama Cuma memang gue baru sempet Pengen nyoba Nah, ini unitnya Terlihat kokoh sekali Ini Dan di sini gue juga suka Untuk handle-nya Handle-nya dia keren ya Model-nya keren ini Handle-nya nih Cakep Kalau menurut gue ini Kayaknya tuh Lihat Dijepit ke sini Cis Lihat Cis Ini cakep Cis Jepitnya kemana Cis Ini Cis Oh, di sini Cis Oh, bukan Oh, jepitnya di perut Cis Ini handle-nya keren banget nih Asli Ini cakep Moga-moga handle-nya Cakep Sesuai dengan tenaganya Kalau gue ngeliat dari cak-nya sih Di sini Merknya Sun Sano Sun Oh, ya Kalau kita baca panjang Ini gak putus Ini Sun Oh Ini Ini kalau gue ngeliat sih Harusnya nih Kayaknya ya Dari bobotnya Build quality-nya Ini bobotnya lumayan agak berat ya Kayaknya Antep gitu Rasanya si mesin Dan ini build quality-nya bagus Ini yang hitam rubber Gue suka Dan di sini Dia ada speed-nya Nyatanya ya guys ya Dia ada High dan low Bang Yayamulu Bang Yayamulu Gapapa Ada mau Yaya apa Kayak Yayau Yayu Yayu 60nm Knowledge speed Tapi di sini Gak terbagi ya Tapi di sini ada High dan ada low Nah Di sini ada modenya juga Ada drilling Ya Ada drilling Ada drilling Ya Ada untuk penyekrupan Ada hammer-nya Di sini juga Nah Kita akan Kita akan mencoba Dan di sini juga Untuk pengaturan Torsinya Dia angkanya 1 Sampai 20 Kita pengen Nyoba juga Udah cukup penasaran Jadi di dalam paket pembelian Lo cuma dapet unitnya Handle Manual book Kartu garansi Semua Di sini sudah disediakan Bang Rusak dibawa kemana bang Namanya Segala sesuatu itu Yang rusak Rusak Sakit Ya Lo bawa aja Ke rumah sakit Enggak guys Jadi kalau misalkan Lo Mengalami kerusakan Sama produk molar Langsung aja Bawa ke service center Nanti disana Langsung Yang pasti Kalian bakal ditangani Untuk setiap produk molar Jadi nanti langsung aja Apa yang kalian keluhkan Sama produknya Rusak di bagian apa Kalau seperti ini Atau cak yang rusak Atau bearingnya Atau modul Dan yang lain-lain Kalian langsung aja Kontakt service center Yang ngelar Oke Seperti biasa Sebelum kita coba Kita pengen Coba Tes dulu Untuk beratnya Dan RPMnya Dan yang lain-lainnya Beratnya mencapai Di 2,292 Ya Hampir 2,3 kilo Ya guys Oke Cis Langsung aja Kita coba Ini kita taruh Di mode yang Paling tinggi ya Di 0 sampai 2000 RPM Tadi untuk RPMnya Di 1600an Something Itu Ya Not bad lah Kalau menurut gue Ya kita juga Gue juga gak bisa bilang Ini alat akurat Betul-betul Banget ya Oke Kita langsung masuk aja Untuk tahap pengetesan Kita bakal coba Dan kita bakal uji Di beberapa media Yang udah kita siapkan Oke Cis Disini gak ada Indikator baterai Tapi baterainya Sudah gue charge Dan di alatnya pun Dia tidak ada Indikator baterainya Ya Cuma hanya ada Walk lightnya aja Oke brother Kita langsung coba aja Disini ada Media kayu Ini Caknya gue cukup suka Karena memang Bahannya metal ya Ini cakep sih Dan disini gripnya Juga guratannya Keren Oke Kita langsung coba aja Disini ada mata augerbit 40 mili Ini gue coba Pake speed yang low ya Soalnya Kalau gue coba Speed yang High Dia sepertinya Gak akan mampu Ini kita coba Speed high ya Kalau gak percaya ya Oke Nah Oke Kita coba lagi yang low Mudah Bit low Mak Ya perlahan namun pasti Gue gak bisa bilang tenaganya cukup besar Yang gue rasakan adalah tenaganya biasa aja Kita kembalikan lagi ke price Disini price nya cuma hanya 400 ribu Lo udah mendapatkan bor seperti ini Sudah nice buat kalian nemenin di rumah Sudah cukup oke Kalau misalnya kalian naruh produk ini di rumah Ditaruh disimpan Lalu cuma hanya kalian untuk ngebor Tembok yang lain-lain Nanti kita mungkin akan coba di media beton Kita bakal coba ngerasain feel nya Tapi ini disini sudah agak cukup apa Lumayan cukup panas Ya dan satu lagi ini juga dia belum brushless ya Untuk mesinnya Dia masih menggunakan Carbon brush Oke bisa lo liat ya Di 60 Nah ini guys Ini dia ada mode hammer Kita akan menggunakan mode hammer Disini kita sudah siapin mata bor Ini size nya di 8 mili ya Ini kita coba Gue pengen ngerasain Ya sebetulnya kalau misalnya kita Sorry ini agak kurang pas Agak goyang ya Karena memang ini bukan masonry Ini kebetulan matanya SDS Sebelum kalau kita untuk Cuma hanya tembok ya seperti ini ya Hebel paling cuma hanya ada acian Di bagian depan Jarang yang di playster ya Nah Oke Ini kita coba di media tembok biasa Nah ini gue pengen coba di media beton Beton gak 300 Ini sebetulnya mata bornya gue sesuaikan aja ya Kalau misalnya disini gue coba Dengan mata bor yang 16 mili Gue berani jamin yakin 100% Dia sih gak akan bisa tembus Brother Jadi disini gue tetep pake Yang 8 mili aja Kita coba ya Ini kita coba Ini juga gue gak tau Dia tembus apa enggak Oke kita coba Masih di mode hammer ya Oke panasnya kita liat dulu Ya Masih panas berapa Panas dingin atau Panas Ya Kayaknya Tadi terakhir di 68 ya Sekarang di 50 51 Oke Kita coba lanjut Bismillahirrahmanirrahim Sorry Tadi kita pake mode yang Dari tadi katanya kita pake mode yang low Ini kita coba yang high Waduh Sorry brother Waduh Waduh Trot ini kebawah Dari tadi berarti kita pake mode yang low Ini yang high nih sekarang Ini enak nih pasti nih Ini ya Ini enak nih Waduh Pantesan lama tadi ya Buat ngelangin penasaran gue juga Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! Oke Oke Nah enough Enough Ya Ini udah Better banget Kalau menurut gue Wih 79 Ini kira-kira gimana ya Kita mau coba Pake matabur yang gede Apa enggak ya Coba enggak yuk Kalau menurut lu yuk Coba ya Tapi ini gue juga Enggak tau Baterainya ada berapa Ya kita liat aja Kalau memang baterainya habis Ya Kalau memang baterainya habis Nanti kita Coba ganti baterainya aja ya Oke Cis Ini ada matabor Masonry Ya Ini matabor Masonry 20 mili Dengan panjang 40 mili Ini yang tadi gue bilang Gue sih enggak yakin 100% tembus Tapi Mas Bayu suruh coba Ya Ini daripada ngilangin penasaran Ya Biarin dah Meledak-meledak Kita cobain Ya Oke Oke Coba ya Cis Bismillahirrahmanirrahim Waduh Ini tingginya Enggak 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 dulu Enggak dulu Oke Cis Siap Cis Bismillahirrahmanirrahim Baterainya seadanya Ini panasnya udah Tadi 70 something Kita coba Bismillahirrahmanirrahim Cis Meleset Cis Handlenya Cis Tadi dulu Cis Oke Cis Lanjut Cis Lobang yang tadi Cis Satu Dua Tiga Cis Modar Modar Cis 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 Copot lagi Cis Gagangnya Cis Tapi sabar ya Cis Bismillahirrahmanirrahim Satu lagi Cis Lobang yang sama Cis Cis Tadi Jis! Wuh, capek banget guys Bener-bener capek Bener, nyari duit tuh capek Gak ada yang gak capek nyari duit boy Bener, yuk Kita lanjut, jis Gue udah capek banget Bismillahirrahmanirrahim Kita lihat Bolong-bolong Biarin, mana yang beleduk Ini bolong apa beleduk mesin ini 1, 2, 3 Tis! Tis! Fровak, arimm Baik Moh, karim Evangelion Aduh Aduh Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.